Di informasi lain pasca operasi pemisahan di RSUD Dr. Sutomo, kondisi salah satu bayi kembar masih kritis. Sementara bayi kembar lainnya meninggal dan akan dimakamkan Kamis besok. Natasha Ivana Victoria, salah satu dari bayi kembar Siam, Rabu siang masih dirawat di Ruang Neonatus Intensive Care Unit, Gedung Bedah Pusat Terpadu RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Putri pasangan Yohanes Dwi Putra dan Diana Thalia ini juga harus ditopang alat bantu pernapasan. Tim dokter terus memantau perkembangan Ivana hingga melewati masa kritisnya atau selama tujuh hari mendatang. Pasca operasi Ivana masih dalam keadaan kritis, terkendali. Artinya kami akan mengupayakan supaya Ivana tetap selamat. Kami tidak cuti, walaupun liburan panjang. Tetap 24 jam siaga menyelamatkan Ivana yang sekarang pasca operasi pertama. Stabilisasi sangat penting, jangan terjadi infeksi, pedaran, dan payah jantung. Sementara itu, Ivon sodara kembar Ivana telah dibawa ke rumah duka di Kecamatan Candi, Sidoarjo. Jenazah Ivon akan dimakamkan Kamis besok. Ivon meninggal 2 jam setelah operasi pemisahan akibat gagal fungsi multi organ dan kelainan bawaan. Ivon dimakamkan besok di Delta Praloyo, Sidoarjo. Hari kemarin sampai hari ini masih sudah tutup peti kemarin malam. Hari ini di rumah sakit Delta Surya, di persemayamannya. Yohanes berharap Ivana putrinya yang masih dirawat dapat bertahan hidup dan segera sehat. Kembar siam Ivana dan Ivon menjalani operasi pemisahan selasa kemarin. Ivana dan Ivon lahir prematur dengan dempet di bagian dada dan perut. Kondisi keduanya lemah hingga harus segera dipisahkan. Juli Susanto melaporkan untuk NET.